Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan pembatasan operasional angkutan barang. Itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di masa libur hut ke-75 Republik Indonesia dan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Pada libur panjang di bulan Agustus tahun 2020 memang PT. Jasa Marga memprediksi akan ada dua puncak arus mudik yang keluar DKI Jakarta. Tentunya ini terjadi pada periode perayaan Hari Ulang Tau Republik Indonesia ke-75 dan juga tahun baru Islam 1442 Hijriah. Dua puncak arus mudik tersebut memang terjadi sejak 14 Agustus 2020 yang lalu dan diperkirakan akan kembali terjadi pada 19 Agustus tahun 2020. Untuk mengantisipasi adanya kemacetan ataupun lonjakan volume kendaraan, Polri beserta Kementerian Perhubungan ini saling bekerjasama dan di dalam rapat yang sudah dilakukan oleh kedua pihak itu menimbulkan ataupun menghasilkan kesepakatan di mana angkutan barang ini tidak boleh melintasi jalur bebas hambatan atau jalur tol dan mereka dihimbau agar melintas di jalan arteri. Dan bersama penyataan dari Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi ini mengatakan bahwa memang nantinya pembatasan dari angkutan barang ini akan diberlakukan ketika yang melakukan perjalanan ke daerah Jawa dan dari gerbang tol Cikarang Barat menuju gerbang tol Kalimanan dan ini akan diberlakukan dari tanggal 14 Agustus hingga 15 Agustus dan di tanggal 19 hingga 20 Agustus ini untuk arus mudiknya. Sedangkan untuk di arus baliknya akan diberlakukan kembali pada tanggal 17 sampai 18 Agustus dan juga di tanggal 23 sampai 24 Agustus di mana nantinya angkutan barang ini keluar dari gerbang tol Kalimanan 4 nanti akan masuk kembali ke gerbang tol Cikarang Barat. Dan bahasakan informasi bahwa memang nantinya pihak dari Kops Lalu Lintas Mabes Polri akan melakukan rekayasa lalu lintas situasional nantinya akan diberlakukan sistem kontraflow di mana sistem kontraflow ini diberlakukan di Ruwasto Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 37 hingga kilometer 61 dari arah Jakarta dan untuk arus balik juga akan diberlakukan kontraflow juga dari arah Jakarta tepatnya pada kilometer 69 menuju ke kilometer 28. Putri Amanda Nova Maulana, Berita 1, Jakarta.